Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin mengajak ya para influencer-influencer karena kok soal rangka kropos, rangka karat ini kok ya jarang terdengar ya kok terkesan timpang gitu ya karena di satu sisi mendadak banyak channel-channel kecil yang jadi view-nya sangat besar karena membahas soal kropos ini ya termasuk channel penulis ya harus diakui tapi ya itu bisa jadi juga terjadi karena yang channel-channel besar influencer-influencer besarnya gak membahas soal itu ya memang masih ada yang membahas tapi kalau dibanding dengan berita yang lain-lain kok terkesan minim ya kalau misal ada lonceng motor baru bisa sampai muncul dua tiga atau lima sepuluh video gitu ya yang satunya waktu loncengnya yang satunya waktu review yang satunya dibawa ke puncak kek yang satunya uji irit yang satunya uji performa di mesin dyno banyak kan ya terus dipandingkan apa dibandingkan apa dibandingkan apa itu bisa dipecah banyak video nah soal karat ini ya karat kropos esaf ini kan sebenarnya juga banyak ya yang bisa dipahas mulai dari reaksi pertama reaksi pertamanya itu yang dibilang silikat ya dibilang silikat ini harusnya kan kita pelajari tapi yang terjadi gak dibahas lagi cuma ngomong oh ini ada dari honda ngomong ini adalah silikat wess itu dok gak ngomong yang selanjutnya selanjutnya lagi yaitu soal silikat itu apa silikat itu sebenarnya fungsinya apa apakah itu bagus kah apakah itu jelek kah kenapa gak ada pembahasan soal itu kenapa kok ya silikat ya silikat wess cara pengujiannya juga ya gak dipertanyakan padahal bisa dibuat banyak video seputar itu gak harus dalam satu video misalnya berkunjung ke ahli berkunjung kemana melalukan percobaan ngecek sendiri oh kayak gimana silikatnya ngecek sendiri apakah bener-beneran silikat atau bukan jadi disebut silikat jadi disebut silikat coba diuji dibersihkan terus digosok-gosok masih ada sisanya atau enggak kan bisa ya tapi kok kita gak lihat mana tuh ya mana orang-orang yang biasanya bahas apa kalau ada lonceng motor baru sampai bervideo-video sekarang mana nih itu masih soal silikat belum ketika Astra Honda Motor melalui direktur produksinya mengeluarkan pernyataan bahwa yang rangkanya keropos dan patah berasakan investigasi dia itu adalah rangka yang belum esaf jadi katanya yang keropos dan patah itu yang belum esaf jadi justru konsumen motor Honda yang rangkanya belum esaf itu yang harus hati-hati yang harus waspada kasarannya kayak gitu mana nih kok gak ada komentar-komentari gak ada yang nyebar mengane direkturnya Honda loh ini direktur produksinya Honda loh ya kok gak kok gak melok ditanggapi gitu ya mau di apa dilebih-lebihkan atau mau dikurang-kurangkan tapi ya mana kok gak ada gak ada yang bahas pokoknya dibahas itu kan penting tau ya ngomong yang rangkanya keropos dan patah itu yang bukan esaf itu harus dibahas kan ya terus terus eh direkturnya neruskan kesannya kayak seakan-akan gak ada kasus rangka patah rangka keropos yang esaf nah ini kan menarik ya karena kan di dunia maya maksudnya di medsos di twitter tiktok facebook youtube itu kan banyak ya yang posting motornya keropos motornya berkarat ya mulai dari karatingan sampai karat berarti ada yang posting motornya patah juga nah itu kan bisa jadi perbandingan tuh ya menarik itu ya kan mestinya jadi view juga kalau yang subscribernya ribuan bisa ditonton puluhan ribu nah yang subscribernya jutaan kan bisa ditonton puluhan juta kan ya kira-kira kalau dikembangkan seperti itu kan ya kan menarik dapet view puluhan juta lihat sendirilah bahkan yang viewernya masih puluhan sorry subscribernya masih puluhan penulis lihat yang video BMI atau apa yang motong rangka itu subscribernya waktu penulis lihat masih 43 orang ya tapi viewernya wis ribuan lima ribu atau berapa penulis kupa seratus kali lipat viewernya agak mbak apa enggak menarik itu ya kan ya berarti cocok kalau dijadikan bahan video pasti bakal banyak yang nonton kalau untuk mereka yang ingin channelnya makin besar lagi itu kan sangat menarik ya tapi kenapa kok enggak membahas ya karena ya beberapa influencer kan juga punya motor e-shaft ya kan ada ya ada yang punya vario 160 ada yang punya scoopy ada yang punya ejenio Honda bitbaru kan pasti ada ya enggak ada videonya ya ini ini view loh bisa meningkatkan view apa enggak tertarik dibilang rangka e-shaft nya bukan apa kayaknya dikesankan enggak ada masalah berkarat sampai parah itu nah kan menarik toh mungkin ada yang ngomong ya cuma berapa glintar yang kena nah itu kan perlu diperiksa tuh ya perlu diselidiki ya dicek lah motor sendiri kena apa enggak kan menarik itu orang pasti nonton ada loh ya yang motor bongkar motornya sendiri terus tunjukin gitu ya kondisi kayak gimana apa adanya viewernya dia cuma ratusan sorry subscribernya dia ratusan dia bisa dapat viewer ribuan menarik menarik sekali kan untuk dibahas ya tapi kok ya kok yang enggak ada ya enggak ada yang buat video bongkar motornya sendiri dari mereka mereka yang ya termasuk sering bahas otomotif muncul video video baru tapi enggak ada hubungannya dengan itu wah padahal yang ditunggu masyarakat yang soal itu ya terus itu masih soal bantahan terhadap esaf itu bisa berkarat ya belum yang ngomongannya dari KNKT yang ngomong bahwa kalau untuk melakukan recall harus yang apa jenis itu representatif representatif itu harus dalam hitungan persen jadi istilahnya korbannya harus mencapai sekian persen begitu ya nah terus terang penulis sendiri enggak bisa ngomong ada berapa persen di pasaran ya sorry di masyarakat ada berapa persen yang sudah jadi korban sudah ada berapa yang meninggal sudah ada berapa yang luka parah kita akan enggak tahu enggak ada beritanya menghitung persen ya tentu sulit dan mustahil kayaknya mencapai 1% karena jumlah motor yang beredar itu 10 juta kalau kita menghitung kasus patahnya apalagi kalau kita menghitung korban jiwa atau menghitung yang cedera luka berat nah yang meninggal sudah ada atau enggak tapi ya selama ini masih belum ada beritanya dan berita kalau motor orang cedera gara-gara motornya patah rasanya baru akan muncul kalau kejadiannya kerekam kamera tapi ya seperti kita tahu peristiwa yang kerekam kamera itu cuma berapa persen yang enggak kerekam kamera yang banyak karena ya kalau misalnya di jalan ada berapa orang sih yang bawa kamera nyalakan kamera ketika di jalan baik itu mobil ataupun motor enggak ada 1% 0,01% aja belum tentu jadi kalau bukti jalannya ya mustahil ya paling cuma omongan dari orang paling banter paling cuma gambar karena dari etika sendiri menunjukkan gambar orang meninggal itu dianggap tabu ya enggak etis tapi kan mesinnya bisa cari orang orang yang sudah betulan patah gitu mestinya akan ada oh yang ini dekat yang ini dekat gitu ya kalau ini misal misal karena ada satu contoh dimana yang motornya patah sendiri yang ngomong itu kan ya bisa diberitakan juga kalau misalnya yang diharapkan tentunya jangan mengulang apa yang diomongkan pabriknya karena jelas bohong kan masa ya bohong gitu mau diterus teruskan ya enggak masa sudah apa jelas-jelas orang-orang dari yang biasa mengontrol kualitas baja inspektornya welding yang bagian pernah sekolah diajari ngelas gitu ya banyak yang ngomong kalau silikat itu sesuatu yang negatif masa ya mau menyebutkan oh iya semua produksi itu harus ada silikatnya kan ya jadi ketahuan bohongnya ya kita tentunya kalau ngomong ya yang sesuai dengan faktanya jangan sekedar ngomong niru ngomong aneh pabrikan ketika pabrikan ngomong bahwa yang rangkanya keropos patah itu bukan esak ya kita harusnya sadar bahwa itu mustahil gitu ya mengingat banyak yang nuntun motor banyak yang kasus gitu dan itu pun bukan sengaja dibuat kuat tapi memang beneran terjadi masa ya kita mau ikut-ikut pabrikan ngomong gitu ya tapi ya kalau memang misal sungkan gitu sungkan karena sering ditraktir sama pabriknya sering dibawa wisata nggak cuma kita to ya tapi keluarga anak istri ikut semua dibayari ke wilayah mana setelah itu habis pulang launching dapat amplopan mau yang langsung ataupun yang ditransfer terus kita juga disponsori hanya dengan menempel foto menempel gambar kita bisa dapat uang cukup banyak untuk ya lebih dari menghidupi websitenya atau channelnya ya kalau kondisinya seperti itu ya ya mau gimana lagi tapi yang jelas jangan sampai ngomong-ngomong bahwa yang kalau mengumbar cacat suatu produk itu adalah dosa kalau yang sudah gitu jangan ikut-ikut menganeh pabrikan orang Jepang sana gak punya masalah yang berhubungan dengan moralitas gitu budaya budaya Jepang pabrikan pabrikan Jepang itu pasti akan berusaha menyembunyikan semua cacat produknya kasus-kasus takata airbag soal baja yang kualitas rendah tapi diklaim kualitasnya tinggi sampai sampai membuat ya levelnya level dunia soal sampai beberapa pabrikan mobil harus recall kendaraannya karena baja yang dipergunakan ternyata tidak sesuai standar padahal di label yang dibeli disebut sesuai standar terjadi skandal besar kan waktu itu eh jangan anggap bahwa menutupi cacat suatu produk itu sesuatu yang baik ya karena banyak orang ya yang eh biasa ikut kegiatan bareng-bareng pabrikan itu kok jadi ngomong bahwa kalau nyebarkan cacat produk itu sesuatu yang salah banyak loh penulis sering disindir atau diomongi langsung ya ini hajat hidup orang banyak karyawan pabriknya banyak gitu ya kalau mengomongi jelek-jeleknya produk itu itu gak bagus karena membongkar aib orang itu salah gak sedikit ya penulis dikasih tahu omongan ini itu ini itu ya disebut gak etis membongkar cacat cacat suatu produk padahal ya kalau kita mau ngomong beneran agama justru di agama kalau penulis agama islam yang namanya orang jualan itu wajib memberitahukan cacat produk ada orang lain orang lain yang tahu bahwa penjual ini curang yang dijual cacatnya ini itu yang tahu ya terus gak ngomong itu bakal kena dosa juga jadi justru dengan tidak ngomongkan kelemahan suatu produk itu justru salah dan hukumnya juga bisa pakai hukumnya aib seseorang itu bukan hukumnya sudah hukum jual beli dalam hukum jual beli itu penjual ngasih tahu semua kelemahan kelemahan produk cacat cacat produk jadi seandainya konsumen beli motornya terus mengalami cacat tersebut konsumennya sudah ikhlas ah saya sudah tahu ketika beli saya sudah tahu jadi no problem kalau ada cacatnya karena saya sudah tahu dan karena saya sudah tahu saya juga bisa mengatasinya tahu cara mengatasinya gimana enggak perlu lagi nyari nyari lagi enggak tahu enggak sampai tiba-tiba kemudian kaget loh kok kayak gini terus jatuh meninggal di jalan enggak sampai kayak gitu karena udah tahu karena udah tahu misal tahu motornya keropos karat habis beli motor langsung dibongkar langsung dibongkar langsung dipersihkan karatnya dicat gitu karena sudah tahu no problem karena sudah tahu ya tahu ketika awal beli motor saya harus meluangkan dana 2 juta untuk melakukan pengecatan ulang gitu ya jadi dia no problem misalnya harga motornya adalah 29 juta berarti saya harus nambah 2 juta lagi kalau mau beli motor ini jadi 31 juta no problem kalau konsumen tahu misal dari pabriknya ngomong ini motornya ini rangkanya memang sengaja enggak dibuat bagus ya rangkanya ini cuma dilapisi cat tipis saja jadi gampang kena karat logamnya juga sengaja pakai logam yang tipis jadi kalau karatan bisa lebih cepat rontok daripada yang motor-motor lainnya ini habis dilas ada sisa silikat ada sisa oksidasi ada karat-karat habis bekasnya kena panas luar biasa dari ngelas enggak dibersihkan dulu tapi langsung dicat konsumen tahu begitu oh ya wis berarti nanti kalau habis beli ini saya harus gunduli motornya terus anu ya dibersihkan sisa-sisa karatnya sisa-sisa silikatnya habis itu dicat ulang pakai cat celup atau pakai cat apa biar awet kalau perlu nanti konsumen juga belinya protolan jadi belinya dalam bentuk rangkanya sama lain-lainnya itu posisi terpisah nanti konsumen tinggal beli terus dibersihkan rangkanya dicat kalau sudah kering disusun lagi kan ya kalau kayak gitu ayem adem jadi enggak sampai rame-rame terus pabrikannya membantah terus diomongi produksi jalan terus enggak ada perubahan enggak ada revisi produksi selanjutnya bakal tetap korosi bakal tetap keropos produksi selanjutnya catnya bakal tetap masih tipis produksi selanjutnya bakal masih ada sisa karat sisa oksidasi dari pengelasan orang mau beli ya takut apalagi sekarang penjualannya turun yang biasanya inden jadi ready nah kalau dalam kondisi ready gitu masih enggak ada yang beli terus barangnya kesimpan di gudang 6 bulan 7 bulan kalau misalnya kayak gitu kan bisa aja jadi timbul karat karena kan ya biasanya konsumen terima motor dalam kondisi hangat gitu ya masih habis dari produksi sehari atau dua hari atau seminggu sebelumnya lah maksimal nah ini kita terimanya yang sudah 6 bulan atau bahkan mungkin 1 tahun mungkin nanti nah bisa jadi saat masih di gudang itu karatnya menyebar luar biasa yang begitu dipakai konsumen enggak sampai beberapa jam dipakai patah nah kan makin berabe kayak gitu tapi ya kalau ya kembali lagi lah kalau memang sungkan ya mau ngomong apa lagi tapi kalau misalnya enggak ada ketergantungan yang bok ya om bakas ojok klaim bahwa oh saya ini netral saya ini netral tapi rawani ngomong soal itu ya jangan sampai kayak gitu lah kalau enggak ya enggak le iyo 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 ojok ngomongnya dok iya iya tapi ternyata enggak buat videonya ya wawes itu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati